Terima kasih Anda masih bersama kami seputar bagi peringatan pembinaan. Pemirsa, perolehan medali kontingen Jawa Barat hingga hari ketiga pelaksanaan PON 21 Aceh Sumut 2024 masih tertinggal dari kontingen Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun, Komandan dan Satlak Jabar Hat-Trick, Yuyun Yudiana, menegaskan perolehan medali Jabar masih on the track. Komandan Satlak Jabar Hat-Trick, Yuyun Yudiana, menegaskan bahwa kontingen Jawa Barat masih on the track. Hal tersebut untuk menepis kegelisahan atas perolehan medali yang tertinggal dari lawan-lawannya, yaitu Jawa Timur dan Jakarta. Menurut Yuyun, cabor-cabor yang akan menjadi lumbung medali emas Jawa Barat baru akan bertanding lima hari setelah pembukaan resmi PON 21 atau di hari Jumat atau Sabtu. Diakui oleh Yuyun, beberapa hari belakang memang cabor dan nomor yang dipertandingkan milik Jawa Timur dan Jakarta. Sehingga saat ini perolehan medali kedua daerah tersebut jauh di atas Jawa Barat. Yuyun Yudiana meminta kepada semua atlet yang akan bertanding agar tidak terpengaruh dengan posisi Jabar di kelas semen sementara. Ia meminta supaya atlet tetap berkonsentrasi menghadapi setiap pertandingan dan meraih hasil maksimal sesuai dengan yang ditargetkan. Memang di jadwal ini, ini karena jadwal ya, jadwal dari cabang olahraga. Di awal ini lebih banyak memang Jawa Timur. Jadwal punyanya Jawa Timur, cabor. Contoh, selam. Dari 25 nomor, Jawa Timur ada 13 di situ umulannya. Kemudian juga di balap sepeda, itu Jawa Timur itu banyaknya jagonya. Bisa membabat habis itu Jawa Timur. Kemudian di, apa namanya, di Maitai, ada juga Jawa Timur. Berdasarkan hasil rekapitulasi Tim Aiti Kony Jabar, untuk sementara Jati memimpin kelas semen peroleha mandalipon ke-21 dengan 44 emas, 31 perak, dan 25 perunggu. Diikuti oleh Jakarta yang mengoleksi 32 emas, 35 perak, dan 22 perunggu. Jawa Barat berada di posisi ketiga dengan 31 emas, 40 perak, dan 40 perunggu. Hermanto Sidik, Bandung TV Terima kasih telah menonton!